Direktur SRC Kriminal Khusus Podajami Kombes Polisi, Tin Tabero menyatakan dua mobil yang dipergunakan dua orang sindikat penyelundupan lobster yang ditangkap Polres Tanjung Jabung Timur adalah mobil yang diduga bodong alias tanpa disertai surat-surat yaitu mobil merek Toyota Innova BH1968ND dan Mitsubishi Pajero Sport dengan BH1861GE untuk kepastian bodong atau idaknya akan dilakukan pengusutan lebih lanjut dengan pihak ahli dimana mobil ikolah yang dipakai pelaku untuk menyelundukkan ratusan ribu benih lobster benilai puluhan miliar rupiah dari kota Jambi ke Tanjung Jabung Timur selain mencari tahu bodong atau idaknya polisi sedang menyelidiki pemiliknya Dua pelaku penyelundupan lobster tersebut menjalani penyelidikan instansi BKPIM Provinsi Jambi untuk memerisuh sebagai tersangkau oleh PPNS instansi tersebut didampingi penyidik Polda Jambi masing-masing tersangkau bernama Elfadiyaz Mukti Wibowo, wago Provinsi Jakarta dan seorang pria lagi bernama Nanang Pobiana, wago Purwakarta, Jawa Barat sementara itu lobster yang disita sebagian besarnya dilepas liarkan di perairan Provinsi Sumatera Barat sedangkan sisanya diamankan di kantor BKIPM Provinsi Jambi sebagai barang bukti Doli Maulana, Jambi TV